Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya channel KangKontar Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pen-settingan USB WIP adapter dari Matrix Apple ya teman-teman disini saya pakai set of box dari Matrix Apple dan saya akan menyambungkan YouTube di TV bukan TV Android ya TV-TV digital ya atau TV-TV analog ya teman-teman jadi teman-teman nggak usah lagi beli TV yang Android teman-teman udah bisa juga tapi teman-teman harus membeli alat bantu seperti ini ya WIP adapter teman-teman jadi saya akan mengasih tutorial bagaimana cara memasang dan membuka YouTube di TV digital atau TV analog dengan menggunakan USB WIP ya teman-teman disini saya menggunakan set of box dari Matrix Apple ya teman-teman kalau teman-teman menggunakan set of box yang lain teman-teman coba aja mungkin hampir sama pen-settingannya seperti biasa oke disini saya hidupkan TV-nya teman-teman oke setelah seperti ini teman-teman teman-teman klik di bagian remote-nya di remote set of box-nya teman-teman klik di bagian menu teman-teman setelah teman-teman dapat klik di menu seperti ini teman-teman bisa cari disini di informasi ya teman-teman agar teman-teman bisa memasang USB-nya ini teman-teman kalau misalnya kodenya ini berbeda biasanya itu tidak support ya teman-teman di set of box teman-teman jadi teman-teman kalau misalnya mencari misalnya teman-teman belum beli sepaket dalam set of box-nya teman-teman harus cari jenis WIP-nya yang ini ya teman-teman MT7601 plus RT5370 ini teman-teman bisa cari ini ya teman-teman tipnya ya MT7601 ya teman-teman teman-teman cari aja yang sama disini saya buka Matrix Apple ini seperti itu ya teman-teman Matrix Apple dari Matrix teman-teman cukup gunakan ini pemasangannya kalau di Matrix Apple itu di bagian depan ya teman-teman di bagian depan disini teman-teman cukup klik disini aja klik disini oke setelah seperti ini oke setelah seperti ini teman-teman kembali klik exit di bagian tombol setelah masuk teman-teman sambungin WIP-nya dulu ke mungkin teman-teman dari hotspot teman-teman handphone bisa kalau teman-teman di rumah di rumahnya pakai pakai WIP teman-teman bisa sambungin aja di klik di bagian sini klik OK oke setelah teman-teman masuk di mode seperti ini disini klik di bagian WIP ya teman-teman klik di bagian WIP disini teman-teman di bagian bawah di bagian bawah pengaturan itu ada tombol warna hijau ya teman-teman tombol warna hijau disitu teman-teman samain aja di tombol tombol remote-nya disini tombol warna hijau ya teman-teman terus kalian klik di bagian remote-nya tombol warna hijau nya terus nanti muncul di pen-settingan jaringan kebetulan disini saya sudah pernah menyambungkan di kebetulan saya menggunakan handphone untuk WIP-nya kalau teman-teman menggunakan WIP dirumah bisa sambungin cari hotspot-nya klik OK di bagian remote terus di kata Sandi ini teman-teman isi ya nah teman-teman bisa gunain di bagian remote disini ya teman-teman klik bagian ini aja kiri kanannya dan untuk pemilihannya ingat klik OK jadi misalnya teman-teman pilih huruf I klik OK terus selanjutnya terus di bagian layar kalau udah di ketik Sandinya klik OK klik OK disini ya teman-teman tuh klik OK terus klik simpan di bagian bawah tunggu sebentar dia menyambungkan setelah ada logo centang di WIP-nya atau di WIP-nya teman-teman klik exit ya teman-teman kalau udah disitu berarti udah menyambungkan internet di di TV-nya kalian klik exit terus kalian langsung klik YouTube oke klik YouTube terus klik OK oke disini udah dapet ya teman-teman YouTube-nya udah bisa teman-teman bisa kalau mau mencari apa disini di klik di pencarian ini langsung di berandanya ini saya contohin aja klik teman-teman tuh itu ya teman-teman jadi untuk menonton YouTube-nya udah bisa ya teman-teman jadi jika teman-teman ingin menghubungkan TV kalian ke YouTube kalian cukup membeli USB WIP adapter ya teman-teman oke teman-teman itu saja tutorial dari saya cara penggunaan USB WIP adapter dari Matrix Apple ya teman-teman jika video ini membantu teman-teman jangan lupa klik like komen dan subscribe ya teman-teman agar saya bersemangat terus untuk membuat video-video tutorial lainnya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh